Halo, selamat datang di Dream Jolt TV nomor 3, di sini saya akan menguruskan anda seluruh waktu ini dan mencapai level SS, jadi mari kita masuk ke dalamnya, oke mulai, di sini ada banyak musuh yang cukup mudah di disembunuh oleh character DOT, karena di sini, kalian bisa lihat, tim di sini sangat bagus, di sini seperti semua trial cukup bagus, saya mencoba semuanya, dan mereka memberi anda sekurang-kurangnya A atau S jika anda bisa bermainnya jadi cukup bagus, tapi jika anda ingin mencapai level S sedikit susah, jadi ya, sekurang-kurangnya level A dengan semua ini, tapi jika anda ingin mencapai level S atau SS, mari kita pergi, saya akan menguruskan anda, jika anda tidak mempunyai Kafka dan Wanmei dan Black Swan, anda bisa menggunakan trial 1, tapi di sini saya menggunakan yang yang saya sudah mempunyai, karena statnya lebih tinggi dari trial 1, jadi itu saja yang seterusnya, anda membutuhkan healer di sini, karena musuhnya di sini sedikit tegak di sini, ada dua ini di sini, Sun Gokong di sini tidak begitu susah, tapi di sini ada Aurometan ini, ini cukup susah, jika anda tidak mempunyai character DOT, jadi anda perlu menggunakan trial 1 jika anda tidak mempunyai character DOT, terutamanya dua bos terakhir di sini, Kafka dan Yanqing, anda membutuhkan DOT di sini, jadi di sini, DOT dan healer, anda membutuhkan healer, terutamanya dengan Yanqing, dan di sini luaca adalah cukup bagus, terutamanya luaca adalah karakter imaginary, jadi itu saja, dan yang lain, anda bisa menggunakan karakter DOT lain, contohnya, anda bisa menggunakan guin Ivan, guin Ivan sangat bagus, terutamanya dengan T-Rex, T-Rex yang mempunyai Fire DOT, tetapi kemudian, anda tidak perlu mempunyai apa-apa, karena akan ada buff, Fire tidak penting, selama anda mempunyai DOT, itu sangat bagus, anda bisa menggunakan serval di sini, jika anda tidak mempunyai sample, sampo yang bagus, anda bisa menggunakan, jika anda mempunyai sampo yang lebih baik daripada trial, anda bisa menggunakan sampo, tetapi sampo yang sedikit tidak bergantung, untuk beberapa keadaan, anda bisa menggunakan hook untuk beberapa keadaan, mungkin, tetapi saya tidak menggunakan hook, saya menggunakan serval dan guin Ivan, atau jika anda mempunyai Mami Himeko, anda bisa menggunakan heart hook, fall up attacknya cukup bagus, dan Asta, di sini Asta cukup bagus, Asta sedikit seperti dengan sampo, dengan skillnya, tetapi itu bergantung kepada anda, tetapi di sini, untuk healer, saya menggunakan Hua Hua, karena saya tidak membutuhkan banyak heal, seperti constant healing seperti Washa lakukan, dan Hua Hua ultimate cukup bagus, karena dia memberi kami 40% attack, yang sangat bagus untuk karakter Dota, dan saya tidak menggunakan Dota lain di sini, karena saya mempunyai Ruan Mei di sini, jika anda tidak mempunyai Ruan Mei seperti saya, seperti Qin di sini, saya mempunyai Ruan Mei light cone di sini, setiap kali saya melakukan ultimate, saya mendapatkan 1 skill poin ekstra, jadi jika anda tidak mempunyai Ruan Mei dengan light cone dia, hanya menggunakan karakter Dota lain, jadi itu saja, dan kita akan masuk ke permainan, di atas pertama, kita harus membuat T-Rex marah, jadi menyerangnya 3 kali, 1, 2, dan 3 kali, setelah 3 kali, dia akan marah, dan menggunakan banyak fire di sekitar dia, dan juga jika ada beberapa musuh yang menggunakan beberapa atas adjacent, atas adjacent masih dikatakan kepada T-Rex juga, seperti di sini, terlihat dikatakan kepada T-Rex marah, terlihat dikatakan kepada T-Rex marah, jadi itu cukup bagus, jadi mari kita menggunakan ultimate di sini, di sini! Anda perlu menggunakan banyak ultimate, jadi jangan khawatir dengan ultimate, hanya menggunakan ultimate dengan banyak yang anda bisa dikatakan di sini, saya akan menyerang saja, oke, di sini saya akan menggunakan Hua Hua, karena ultimate dia memberi kita 40% atas ekstras, di sini saya tidak akan menggunakan ultimate, karena ada ada buff, terlebih dahulu dari ultimate kita, dan tunggu sedikit untuk Ruan Mei skill buff, di sini skill buff cukup bagus, overturn, dan di sini kita akan menggunakan ultimate war, Kafka, bagus bagus, di sini kita akan menggunakan ultimate war, bagus bagus, di sini kita akan menggunakan ultimate war, kita bisa menyerang mereka sekali lagi, bagus bagus, di sini, kita bisa menggunakan ultimate Ruan Mei kembali lagi dan lagi, jika Anda menggunakan ult Ruan Mei kembali dengan harlight klon, itu cukup bagus, Anda bisa melihat ada 40%, di sini kita akan menggunakan attack boost, 40% untuk 2 turn, itu berada di Anda, seperti di Hua Hua, saya tidak akan menggunakan Hua Hua, saya hanya akan menggunakan ultimate ultimate warna yang lain, setelah itu menggunakan Hua Hua Hua, karena Hua Hua ultimate memberi kita beberapa energi ekstras, selama ada 40% yang masih di sana, kita akan menggunakan ultimate warna yang lain, setelah itu untuk Hua Hua, tapi Anda harus berhati-hati dengan itu, karena Anda tidak ingin menggunakan ultimate warna yang lain, dan kemudian Hua Hua, tanpa merasakan bahwa karakter lain tidak di buff dengan 40% attack, Sampai menggunakan elite, dan saya akan menggunakan� neutra yang lain, dan saya dapat mencoba melihat apa yang lain, saya akan mencoba, dan saya akan menemukan ini, sebelumnya saya akan membuat ini, saya akan mencoba membuat ini, dan saya akan mencoba, saya akan mencoba, kita akan mencoba kita, Denami? Boom Saya akan menggunakan hard ultimate untuk Kafka Ah, tidak cukup Oke, kita akan mengataknya Oke Di sini saya akan mengataknya ultimate Ya Kita akan mengatak yang tengah Karena Kafka dan Black Swan Di sini kita akan Kita akan mengatak Kita akan mengatak Terima kasih Terima kasih Kita akan mengatak Kita akan mengataknya banyak ultimate Di sini Ini agak Kita akan mengatak Kita akan mengatak Kita akan mengatak Terima kasih Kita akan mengatak Mereka akan mengatak Kemudian Mereka akan mengatak disini kita menunjukkan beberapa minyak malah kita tidak bisa mencari ini mencari jalan kita jadi kita harus memilih mana yang kita harus menyerang yang pertama kita akan menyerang yang ini setelah ini kita akan mengambil yang lain hanya untuk membuat mereka marah sepertinya saya akan mengambil yang ini mungkin saya akan menyerang yang ini menyerang terakhir Oke dan disini kita just destroy mereka sekali lagi dan sekali, kita mendapatkan 16 total combo blast rank dari pengalaman saya, kamu bagus ketika kamu mencapai sekitar 14-16, tapi kamu bisa mencapai dengan 12, tapi 12 itu sangat-sangat khusus, terutama kamu harus mencapai setiap kombo blast rank, jadi dari pengalaman saya, kamu harus mencapai sekitar 14-16 kombo blast rank lebih dari itu, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai SS, kan? Oke, saya akan mencapai Di sini, kita hanya mencapai musuh, kita hanya mencapai atk, terlihat Kita bisa mencapai musuh, seperti itu, dia akan mati Oke, eh Kita akan mencapai musuh ini Kita akan mencapai musuh ini Kita akan mencapai musuh ini Nah, saya akan mencapai musuh ini Tidak Oke, di sini kita tidak harus menyerang T-Rex, hanya menyerang yang ini, karena yang ini akan menyerang kita sedikit sakit dengan kemampuan diri sendiri dan beberapa menyerang dia, jadi kita akan menyerang dia dari sekarang. Oke, di sini kita di sini, Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak, selama Anda menyerang 14 atau 16, Anda hanya perlu menyerang yang banyak di sini, sekali lagi dengan poin skill, atau setidaknya dengan karakter yang bisa menyerang D.O.T. Jadi poin utama di sini adalah hanya menyerang dengan banyak D.O.T, menyerang dia dengan banyak D.O.T. Tidak masalah dia menyerang beberapa A-sword, objek utama Anda di sini hanya menyerang D.O.T. Oke, kita akan membunuh karakter kita. Oke, saya akan membunuh Ruarme. di sini, kita akan membunuh skill poin dan kita bisa. Kita tidak akan membunuh ultimate sekarang, kita akan menyerang di sini. Oke, bagus, 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 bagus. Dia akan menyerang beberapa. Di sini tidak penting. Jika dia mendapatkan A-sword, objek kita hanya menyerang D.O.T. Jadi di sini tidak penting. Jadi di sini tidak penting. Kita akan menyerang dia lagi dan lagi. Saya gagal. Itu saja. Kita menang. Dengan ekstra cycle. Jadi itu saja guys. Terima kasih banyak. Dan jika Anda suka konten ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.